Tradisi memasak ketan putih maupun ketan hitam dan bumbu lainnya yang dimasukkan ke dalam bambu ini atau dikenal dengan tradisi melembang masih dilakukan oleh warga di Kabupaten Kerinci secara turun-temurun untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Berbagai macam jenis lemang yang dimasak, diantaranya lemang ketan putih, ketan hitam, temenggi atau labu dan sagu. Tradisi memasak lemang sudah diwarisi sejak beberapa tahun lalu hingga saat ini masih dipertahankan oleh warga Kabupaten Kerinci. Hal ini terlihat di rumah warga Rifqi dan Hersan yang sedang memasak lemang. Rifqi mengatakan proses pembuatan dan memasak lemang ini membutuhkan kealian khusus. Dalam memasak lemang juga membutuhkan waktu hingga 4 jam dan api untuk memasak lemang harus terus dijaga agar lemang tidak hangus. Lemangnya dua macam yaitu lemang ketan putih, lemang ketan hitam dan lemang labu. Lemang labu. Nah lemang labu. Waktu untuk sampai dia masak biasanya sampai 4 jam. Tradisi melembang ini dilakukan oleh warga selain untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri juga saat melaksanakan Kundurisko menyambut Ramadan. Menurut cerita, melembang juga merupakan salah satu cara untuk mempererat tali silaturahmi antar warga Ilwan TVRI Jambi melaporkan.